Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini kita bakalan membahas soal manajerial ya persiapan untuk P3K Nah di video kali ini kita bakalan bahas lagi tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke kita baca soal nomor satunya bareng-bareng Untuk mengerjakan tugas dengan baik apalagi tugas bertumpuk-tumpuk selalu diperlukan banyak energi Terkait hal ini pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri anda Oke jadi disini sebenarnya kompetensi yang diharapkan pada soal ini adalah orientasi pada hasil ya teman-teman Apakah kita mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas dan bisa diandalkan sebenarnya penilaiannya adalah itu Nah kita cari jawaban yang benar-benar poin tertinggi yaitu poin 4 kita lihat dulu optionnya A tidak peduli pada banyaknya tugas apapun yang penting saya baik-baik saja B energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya C semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya D energi hampir terkuras habis perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya Nah jadi disini udah jelas banget teman-teman jawaban yang paling tepat itu poin tertingginya adalah yang C ya Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya Nah ini sesuai dengan penilaian teman-teman ya pada level pertama yaitu kompetensi orientasi pada hasil ya Dengan mampu menyelesaikan tugas secara tuntas dan bisa diandalkan teman-teman ya Nah jadi jawaban paling tepat itu adalah yang C Lanjut ke soal nomor 2 Oke teman-teman kita lanjut ke soal nomor 2 kita baca bareng-bareng Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin Suatu ketika karena suatu alasan Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapat teguran Sikap Anda oke disini kita sebagai anggota ya dari sebuah organisasi ya Dimana memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin Nah ternyata kita ada alasan tertentu ya dengan tidak sengaja kita melanggar peraturan tersebut dan bakalan mendapat teguran teman-teman Sikap kita adalah oke kita cari disini ya Nah pada soal ini itu kompetensi integritasnya ini itu adalah melaksanakan peraturan ya Kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari ya teman-teman Nah jadi apakah dia bisa melaksanakan peraturan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilarang tersebut dan apakah dia siap menerima konsekuensinya teman-teman Jadi itu adalah penilaian indikatornya teman-teman Oke kita lihat dulu optionnya ya A memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar peraturan tersebut B saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain C menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan saya berikan D pasrahkan nasib yang akan diterima Nah jawaban yang paling sesuai dengan indikator penilaiannya adalah yang B teman-teman ya Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain Nah ini juga penilaiannya adalah apakah dia mampu melaksanakan peraturan dan bertanggung jawab atas peraturan tersebut Nah disini sudah kelihatan ya teman-teman bahwa dia bakal menerima dan menghadapi konsekuensinya teman-teman Jadi soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 3 Oke lanjut ke soal nomor 3 ya Setelah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan Google Andi dipindahkan ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya Jika Anda sebagai Andi apakah yang akan Anda lakukan teman-teman Oke disini kita lihat ya orientasinya itu pada apa ya Yaitu menyelesaikan atau mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas dan juga dapat diandalkan teman-teman Jadi ini sama seperti soal nomor 1 tadi teman-teman Nah kita lihat optionnya A segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu B menerimanya dengan kecewa dan bekerja seadanya C memprotes kepindahan saya kepada pihak manajemen D mau kerja sampai saya dipindahkan kembali ke unit kerja semula Nah jadi disini kita harus bertanggung jawab penuh ya terhadap pekerjaan tersebut Walaupun kita dipindahkan ke bagian lain atau ke unit lain teman-teman Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang A teman-teman Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu Nah jadi walaupun dia dipindahkan ke bagian lain tetap bekerja secara maksimal ya teman-teman Supaya hasilnya juga bagus teman-teman ya Jadi soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang A Kita lanjut ke soal nomor 4 Oke lanjut ke soal nomor 4 ya kita baca bareng-bareng Suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya teman-teman Oke disini kita lihat dulu apa indikator yang dinilainya ya teman-teman Nah ini indikator perilakunya adalah bertingkah laku sesuai dengan perkataan Berkata sesuai dengan fakta teman-teman ya Nah jadi apakah kita mampu bertindak sesuai dengan etika pekerjaan ya Yang menuntut profesionalisme dalam bekerja tanpa mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaan Nah disini kita dilihat apakah kita seorang yang profesional atau tidak kayak gitu teman-teman Nah jadi disini kita punya masalah ya punya problem dengan diri kita atau dengan di lingkungan rumah ya teman-teman Nah jadi disini kita harus mencari jawaban yang tetap bekerja seperti biasa ya teman-teman Tanpa mencampuri urusan pribadi maupun pekerjaan teman-teman Kita lihat dulu optionnya Nah jadi disini jawabannya udah jelas yang C teman-teman tetap bekerja seperti biasa Jadi disini dia tidak mencampuri urusan pribadi maupun pekerjaannya teman-teman Jadi di tempat kerja itu urusan pekerjaan Di rumahnya baru dia menyelesaikan masalahnya di rumah kayak gitu Nah jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C Kita lanjut ke soal yang terakhir Oke teman-teman lanjut ya Ini dia soal yang terakhir nih Anda adalah pelajar pada tingkat akhir dan sebentar lagi akan ada ujian nasional Informasi resmi dari pemerintah bahwa passing grade ke lulusan ujian akan dinaikkan sampai 70 Maka Anda akan Oke disini yang dinilai itu adalah indikatornya Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi ya Dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan Nah ini kompetensinya itu mengelola perubahan dengan mampu Sadar mengenai perubahan yang terjadi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut Nah jadikan disini dia terjadi perubahan ya Yaitu kelulusan ujian akan dinaikkan sampai 70 ya Maka kita harus gimana teman-teman Kita lihat dulu optionnya A. Tidak mudah percaya pada berita hoax tersebut dan tetap belajar seperti biasa B. Sering cemas karena saya menyadari sepenuhnya kemampuan saya belum cukup untuk sampai ditingkatkan yang dipersyaratkan C. Pasti akan terjadi kenaikan grade kelulusan jadi meningkatkan porsi belajar untuk mencapai grade yang dipersyaratkan D. Saya menyadari bahwa pasti akan ada kenaikan grade kelulusan dan berusaha santai untuk menghindari kecemasan yang malah justru akan menurunkan mental Nah jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C Nah itu paling tingginya adalah yang C Pasti akan terjadi kenaikan Pasti ada yang namanya perubahan setiap tahunnya ya Sistem itu pasti ada perubahannya Nah jadi gimana kita cara mengatasinya Yaitu meningkatkan porsi belajar untuk mencapai grade yang dipersyaratkan teman-teman Nah itu adalah suatu kepotensi ya untuk mampu sadar ya mengenai perubahan yang terjadi dan berusaha menyesuaikan diri Jadi cepat nih switch adaptionnya teman-teman ya dengan perubahan kayak gitu Nah jadi disini nomor 5 jawaban yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman Nah buat kalian yang misalnya bingung untuk persiapan P3K mulai dari mana Aku saranin kalian untuk ikut simulasi tryout P3K di Sobat P3K teman-teman Karena disitu lengkap banget ya udah mulai udah ada soal kemampuan teknisnya Manajerial, sosiokultural dan juga wawancara teman-teman Dan di Sobat P3K ini sudah ada untuk jurusan kebidanan dan juga keperawatan teman-teman Jadi untuk info lebih lanjutnya buat kalian yang mau bergabung tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku Oke teman-teman dan untuk yang bertanya-tanya apakah di tahun ini bakalan launch lagi ebook terbaru teman-teman Bakalan ada mungkin next month ya teman-teman aku bakalan launch Pokoknya kalau udah ada aku bakalan kabarin lagi di youtube aku Jadi stay tune terus ya dan juga jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Nah teman-teman aku mau ucapin terima kasih banget atas dukungan kalian Untuk tetap selalu mensupport channel ini dan juga yang udah nonton terima kasih banget Yang udah subscribe juga terima kasih Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Dan sekian aja dulu dari aku teman-teman Terlebih terkurang aku mohon maaf See you next video Bye bye